Kesehatan mental dalam persepsi masyarakat Dari emosi, perilaku, dan pikiran Adalah sesuatu yang kita pasti semua punya Dan berada dalam diri kita Tetapi sesuatu yang paling sering terabaikan Bahkan rasanya masih tidak nyaman untuk dibicarakan Padahal setiap orang itu pasti mengalami masalah Akan ada satu masa dalam hidupnya Ketika kita akan mengalami masalah, goncangan, kesulitan dalam hidup Dan ketika kita mengalami ini semua Sudah pasti kesehatan mental kita pasti akan terdampak Jadi bisa dikatakan bahwa setiap orang punya resiko yang sama Untuk bisa mengalami masalah mental Hanya saja ada beberapa orang yang mengalami kerentanan Atau resiko yang lebih tinggi itu mengalami gangguan mental Nah tapi kalau memang semua orang punya resiko yang sama Kenapa dong masih sangat sulit untuk dibicarakan Saya ingin mengajak kalian semua untuk berada-ada Kalau suatu hari kalian rasanya gak enak badan Dan memutuskan untuk ke rumah sakit Untuk konsul dengan dokter Apakah kalian pernah merasa malu, takut, ataupun cemas Akan penilaian-penilaian orang-orang yang di sekitar kalian Rasanya tidak Tapi hal ini berbeda loh Kalau kita mengalami masalah mental Dan memutuskan untuk konsul ke klinik ataupun ke rumah sakit jiwa Pasien-pasien saya yang datang bertemu saya di rumah sakit Biasanya pakai hoodie, pakai masker, pakai topi Rasanya sangat gak nyaman Karena mereka bilang takut kalau ketemu orang yang mereka kenal Atau bahkan banyak pasien saya yang bilang ke saya Mulai gak kalau ketemuannya di kafe atau restoran sekitar rumah sakit aja Karena saya gak mau langsung datang ke rumah sakit Terus saya tanya kenapa Ya karena kalau masuk ke rumah sakit jiwa tuh rasanya gimana gitu Untar saya kesannya jadi gila atau punya gangguan kejiwaan Ya ini adalah persepsi Persepsi negatif masyarakat tentang masalah mental Sekian lama masalah mental atau gangguan jiwa itu Di asosiasikan dengan sesuatu yang berhubungan dengan kelemahan Kekurangan, ketidakmampuan Sesuatu yang aib, memalukan, sehingga harus dikutupi Bahkan masih banyak orang yang bahkan gak percaya Dengan yang adanya, dengan adanya namanya gangguan mental Masih melihatnya sebagai sesuatu yang kelemik Kerasukan atau berhubungan dengan makhluk halus Dan gangguan mental biasanya dikaitkan dengan satu kata Yaitu gila Padahal yang namanya gangguan mental itu luas banget Terdiri dari berbagai diagnosis Dengan tingkat keparahan dan intensitas yang berbeda-beda Jadi kalau kita punya masalah mental Datang untuk konsul, apakah berarti kita mengalami gangguan mental? Ya belum tentu Tetapi stigmanya adalah demikian Gangguan mental adalah sesuatu yang buruk Saya tidak pernah lupa cerita tentang satu pasien saya Yang anggota keluarganya mengalami depresi Tetapi keluarganya begitu mati-matian Menolak untuk merawat Anggota keluarga yang depresi tersebut Ke rumah sakit jiwa Karena katanya Itu akan merusak image keluarga Sad but true Dan ini terjadi pada banyak orang Mereka yang mengalami masalah mental pada akhirnya terpaksa untuk menutupinya Menyangkalnya Berpura-pura tidak terjadi apa-apa Berpura-pura kuat Padahal sebetulnya mereka butuhkan adalah bantuan Padahal sebetulnya sesimpel kalau kita sedang mengalami masalah mental Ini pertanda bahwa kita membutuhkan suatu perubahan atau suatu treatment Sama kalau kita mengalami gangguan fisik ini adalah sebuah sign Berarti kita membutuhkan suatu perubahan pola ataupun gaya hidup Nah memang sebetulnya saat ini keadaan sudah lebih berubah nih Masalah mental sudah lebih sering dibahas Baik itu di media informasi, media sosial maupun dalam pembahasan kita keseharian Tetapi apakah berarti merubah stigmanya? Tidak, belum Stigma itu masih ada Apakah yang dibahas ini adalah sesuatu yang tepat? Tidak juga loh Karena malah bahkan banyak persepsi-persepsi yang malah jadinya salah Tentang masalah mental maupun gangguan mental Sebut lagi contohnya Seberapa sering sih kita mendengar Kalau ada orang yang lagi tidak kepengen kumpul-kumpul Terus kita sebut dengan istilah ansos dari kata antisosial Padahal antisosial itu merupakan gangguan pribadian Yang ditandai dengan minimnya empati dan juga pelanggaran normal Bukan menolak bersosialisasi Seberapa sering kita dengar kalau ada orang yang suka rapi-rapi atau beberes Kita sebut dengan istilah OCD Padahal OCD itu tidak sesederhana menyukai kerapian Seberapa sering kita dengar kalau ada orang yang sedih Ataupun mungkin kita sendiri mengalami kesedihan Terus kita menyebut diri sendiri atau orang lain dengan terkata Saya lagi depresi nih Padahal tidak semua kesedihan itu adalah depresi loh Dan bahkan yang lebih sering dibahas nih Ketika ada artis-artis yang pikirannya sedikit lebay Atau kalau ada teman kita yang pikirannya agak-agak ngaco gitu ya Kemudian kita sebut dengan istilah halu Dari kata halusinasi Padahal halusinasi itu tidak berhubungan dengan konten pikiran loh Lebih kepada sistem indera yang berfungsi tidak sesuai dengan realita yang ada Dari sini kita bisa melihat bahwa masalah mental atau gangguan mental itu Tidak dilihat sebagai sesuatu yang serius Bahkan diabaikan, dinormalkan, dan lebih buruknya lagi malah dianggap sebagai bahan bercandaan Saya jadi berpikir Kalau seandainya nih ada teman kita yang perutnya sakit gitu ya Dia bilang bahwa dia sakit perut Apakah kita akan bilang, wah kamu lagi mengalami gangguan pencernaan kronis nih Atau lagi mengalami kanker perut? Tentu tidak Kenapa? Ya karena memang tidak sesederhana itu Kita gak bisa sembrono bilang seseorang punya gangguan tertentu Kalau memang belum dicek oleh dokter Tapi kenapa? Kalau ini berhubungan dengan kesehatan mental Kita segitu mudahnya Mengatakan bahwa diri sendiri itu punya gangguan Atau mengatakan bahwa orang lain punya gangguan Tanpa memeriksakannya Jadi sesuatu yang serius malah akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang enteng Bahkan sekarang ada istilah nih yang sedang populer yang disebut dengan romantisism of mental illness Dimana kita meromantisasi gangguan mental dengan melihat gangguan mental itu bahkan sebagai sesuatu yang menarik, yang keren, dan yang unik Yang contohnya nih Dimulai dari banyaknya postingan-postingan Yang misalnya menyebutkan bahwa Dunia sangat kejam, lebih baik saya mau hilang Tetapi diposting dengan bentuk yang artistik dan estetik Kemudian disukai atau di like oleh sekian banyak orang Atau banyaknya lirik-lirik lagu yang depresif Tapi tanpa solusi Kemudian dilihat sebagai sesuatu yang dramatis, tragis Tapi juga indah Atau banyaknya film-film yang bahas tentang kesehatan mental Tetapi malah membuat masyarakat jadi mempersepsikan bahwa punya gangguan mental itu sebagai sesuatu yang unik Malah bisa bikin kita jadinya berbeda ataupun stand up Menurut saya ini semua adalah salah kaprah Dan satu hal juga yang sekarang banyak dilakukan oleh orang-orang Dan bisa disebut sebagai bagian dari romantisasi gangguan mental Adalah ketika kita melakukan self-diagnose Melabel diri kita sendiri dengan suatu gangguan Mengglorifikasinya Bahkan mengambil keuntungan atau manfaat dari gangguan tersebut Yang sebetulnya belum tentu benar Saya ingin sedikit bahas ya tentang self-diagnose ini Sekarang itu banyak sekali situs-situs di internet Yang membahas tentang gangguan-gangguan atau gejala-gejala Gangguan mental Dan menawarkan screening tes gangguan mental tertentu Dan yang sering terjadi adalah Banyak dari kita mencoba untuk melihat itu Kemudian menerima mentah-mentah hasil diagnosa dari situs tersebut Sebetulnya Wajarnya nih sebagai seorang manusia Kita pasti akan selalu mencari sebuah penjelasan Dari apa yang sedang kita alami Sesederhana Kalau misalnya kita diputusin pacar Pasti kita akan mencoba cari tahu Kenapa sih saya diputusin Kita mungkin akan baca-baca Menilik ke diri sendiri Kemudian akhirnya kita membuat kesimpulan Oh mungkin saya diputusin karena saya gak menarik ya Kemudian kita jadi melabel diri kita Bahwa kita gak menarik Dan menyimpulkan bahwa kita diputusin karena itu Padahal itu belum tentu benar Sama kalau misalnya kita melakukan self-diagnose Kita coba melihat diri kita sendiri Kemudian kita coba relate dengan apa yang kita baca Kalau rasanya sesuai Maka kita langsung akan men-diagnose diri kita Sesuai dengan apa yang kita baca Tetapi Yang buruknya adalah Kita tidak melakukan konfirmasi Kepada ahlinya Sebetulnya Kalau kita mengalami masalah fisik juga Kita melakukan hal yang sama sih Saya yakin saya bahkan mungkin kalian semua Kalau dirasanya ada yang salah nih di fisiknya Coba ah googling dulu Kira-kira saya mengalami penyakit apa ya Tetapi kita gak akan terima mentah-mentah Apa yang kita baca Kita malah akan datang ke dokter Untuk mengkonfirmasi Bahkan dokternya juga gak cuma satu Kita akan melakukan second opinion Tapi kenapa kalau masalah mental itu tidak ya Malah kita terima mentah-mentah Tanpa mengkonfirmasikannya Menurut saya Ini semua lebih karena memang stigma Karena pada dasarnya Kita semua juga takut ketika kita didiagnosa Suatu gangguan mental tertentu Karena masyarakat belum bisa menerima itu Sehingga lebih baik kita mencoba mendiagnosa sendiri Kemudian coba untuk menerimanya Apakah self-diagnose penuhnya salah? Sebetulnya tidak juga Kalau memang itu hanya sebatas kecurigaan Bukan kepastian Yang perlu kita lakukan adalah Kalau kita sudah mencurigai Maka kita pergi ke tempat yang tepat Karena pada dasarnya tujuan diagnosa itu cuma satu Untuk mendapatkan treatment Dari hasil diagnosanya Jadi kalau kita mendiagnosa diri sendiri Tapi gak melakukan apa-apa Itu namanya diagnosa sia-sia Dan kenapa sih sebetulnya Kita meromantisasi gangguan mental Kalau saya melihatnya Mereka yang mengalami masalah mental Mereka yang mengalami atau sudah terdiagnosa Mengalami gangguan mental Sudah lelah dengan segala judgment-judgment negatif Dari orang di sekitar Sudah lelah untuk menutupi Sudah lelah untuk berpura-pura kuat Sehingga mereka juga ingin mengekspresikan Pengalaman-pengalaman atau apa yang sedang mereka alami Ya mungkin kalau misalnya dibalut dalam bentuk yang indah Lebih bisa diterima Mungkin masyarakat lebih bisa paham Lebih bisa berempati Atau mungkin malah lebih bisa menawarkan bantuan Tetapi yang kejadian adalah tidak selalu seperti itu Malah bisa jadi masyarakat menerimanya Menjadi sesuatu persepsi yang salah Tentang gangguan mental itu sendiri Dan pada saat kita sedang mencoba untuk merilate Atau bukan merilate Tapi melike ya Melike postingan-postingan orang yang sedang Meromantisasi gangguan mental Itu sebetulnya kenapa sih? Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan mental Memang pasti bisa kita sesuaikan dengan diri kita sendiri Contohnya nih misalnya Kalau ada postingan yang menyebut tentang penderitaan Kita pasti bisa relate Karena gak semua hidup kita juga bahagia Kalau ada orang yang sedang posting Tentang depresi atau bunuh diri Kita pasti bisa relate Karena ada titik dalam hidup kita Dimana kita merasa kesedihan dan putus asa Dan kalau ada orang posting Misalnya tentang gangguan cemas dengan panic attack Kita juga bisa relate Karena pasti ada sesuatu hal yang kita cemaskan dalam hidup kita Relate gak ada masalah Karena tandanya berarti kita aware Ada sesuatu masalah dalam diri kita Tetapi harus dengan porsi dan takaran yang pas Dan harus ada tindakan setelahnya Yaitu dengan melakukan konformasi ke psikolog maupun ke psikiater Mereka yang mengalami gangguan mental Yang katanya mereka bangga dengan gangguannya Melihat gangguannya sebagai sesuatu yang menarik Dan bahkan menggolifikasikannya Belum tentu memang karena di latar belakangnya Menurut mereka itu sesuatu yang membanggakan Bisa jadi Ketika mereka mengalami gangguan mental Tetapi masyarakat belum bisa menerimanya Mau tidak mau Harus beradaptasi untuk bisa menerima gangguan yang mereka alami Dengan cara yang lebih positif Ini disebut dengan defense mechanism Mereka yang tidak punya gangguan mental Tetapi melihat gangguan mental sebagai sesuatu yang menarik Ataupun unik Bisa jadi Itu adalah cara mereka Untuk bisa diterima atau stand out di masyarakat Kalau mereka memiliki gangguan Jadi kalau menurut saya Sebetulnya romantisasi gangguan mental adalah Sebatas ekspresi dan curhatan Yang pada saat kita melihat ini Kita perlu melihatnya sebagai sesuatu Pertolongan Malah kita harus membantu Atau mereka membutuhkan bantuan Bukan malah kita singkirkan Kita abaikan Kita normalkan Atau malah kita anggap menarik Karena apakah sebuah stigma yang negatif Kalau dibalut dengan menjadi sesuatu yang indah Berarti lebih bisa diterima Menurut saya tidak Yang namanya gangguan Tetap gangguan Harus diperlakukan dengan serius Untuk itu yang perlu kita butuhkan adalah Kita perlu stop men-stigma Karena dengan adanya stigma Membuat orang jadinya enggan untuk konsul Karena takut akan penolakan masyarakat Dan juga stop menormalkan Karena ketika kita menormalkan Kita jadi akan menganggap bahwa Masalah mental kita sesuatu yang normal Tidak perlu konsul Bahwa kalau kita konsul Jadi kesannya lebay Dan kita juga perlu stop romantisasi Karena kalau kita meromantisasi Akan membuat orang juga enggan Karena melihat gangguan mentalnya Sebagai sesuatu yang harus dipertahankan Karena itu menarik Jadi sesuatu yang memang serius Perlu diperlakukan dengan serius Sesuatu yang tidak wajar Kalau ada dari sisi mental kita yang tidak wajar Perlu kita tindak Perlu kita konsulkan Dan perlu mendapatkan treatment Sebatas itu sebenarnya Dan kalau ada teman-teman kita Yang memposting Tentang romantisasi gangguan mentalnya Ya berarti itu adalah sebuah pertanda Bahwa kita harus membantu mereka Setiap orang punya peran Karena suatu hari nanti Kalau misalnya orang-orang yang kita kenal Orang-orang yang kita sayangin Orang-orang terdekat kita Mengalami masalah mental Tidak akan terjadi suatu perubahan Kalau kita masih tetap menstigma Menormalkan atau meromantisasi Dan saya ingin mengajak teman-teman Untuk berandai-andai Kalau suatu hari nanti Teman-teman misalnya mengalami gangguan mental Apakah mau ketika gangguan mentalnya Distigmakan menjadi suatu yang buruk oleh orang lain Atau bahkan dinormalkan Atau bahkan dianggap menarik oleh orang lain Rasanya tidak Karena pada saat kita sedang mengalami masalah Yang kita butuhkan adalah Penerimaan, bantuan, dan juga dukungan Dan sedikit kesimpulan dari saya Pada akhirnya kita butuhkan Adalah sebuah acceptance Ataupun penerimaan So mari kita semua memulai Dengan menerima Orang-orang di sekitar kita Apapun kondisinya Baik buruk Sakit tidak sakit Punya gangguan tidak punya gangguan Kita terima Berempati dan coba untuk membantu Karena dengan penerimaan Maka dengan sendirinya stigma Pasti akan berkurang Karena kita tahu Kita tidak akan ditolak Malah kita akan dibantu Dengan penerimaan Romantisasi Pasti akan dengan sendirinya menghilang Karena kita tidak perlu punya gangguan Untuk bisa diterima Dan dengan penerimaan Kita pasti akan datang untuk counseling Karena kita tahu memang itu yang kita butuhkan Dan kita tidak akan dijauhkan oleh orang lain Dan jangan sampai generasi berikutnya Menjadi generasi yang hopeless akan acceptance Karena seakan-akan susah banget Untuk diterima Sehingga rasanya butuh gangguan dulu Untuk bisa diterima oleh orang lain That will be a very sad reality Dengan demikian Mari kita sama-sama menciptakan lingkungan Yang nyaman untuk ditinggali bersama Sesaling menerima satu sama lain Sehingga bisa menciptakan lingkungan yang sehat mental Untuk kita semua bersama Hidup dengan lebih nyaman Terima kasih